Bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran seni suara praktek Untuk bagian teorinya Nah, kali ini kalian akan kembali membuat tugas menyanyikan not balok Nah, sebelum menyanyikan not baloknya atau lagu yang dalam bentuk not balok Bapak akan menunjukkan kembali Supaya kalian semakin hafal, semakin paham tentang tangan nada Dan kalau diperhatikan juga pada saat menyanyikan nada Perhatikan tinggi rendahnya dari nada tersebut Ya, contohnya seperti ini Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa Sol, La, Sol, La Nah, disini terasakan perbedaan antara Sol rendah dan Sol dan Sol tinggi Ataupun Si rendah, Si Jadi harus ada perbedaannya dari tinggi rendahnya nada Ketika nada itu naik dan turun Nada yang kita nyanyikan pun juga akan berubah Selanjutnya Nah, ini adalah nama dan nilai note yang sudah kalian ketahui yang digunakan Note seperempat Note setengah Note seperempat Dan tanda istirahat seperempat Ini sudah kalian ketahui Sekarang Kita masuk ke bagian Nah, bagian dari lagu Berarti ketika berbicara bagian lagu Adalah urutan atau susunan cerita yang akan disampaikan Ini pernah dibahas di semester yang pertama Nah, bagian-bagian dari lagu itu ada yang namanya intro, introduction Bagian dari awal dari sebuah lagu Kemudian verse atau bait Bagian nyanyiannya, yang dinyanyikannya Itu bisa bermacam-macam Banyaknya bait Tergantung dari lagunya Kemudian 3, interlude Itu adalah bagian kosong Seperti intro letaknya Di tengah-tengah lagu Ya, di tengah-tengah lagu Dari bagian lagunya itu sendiri Dan yang terakhir adalah ending Bagian penutup lagu Nah, ini Bapak tunjukkan Karena ada hubungannya dengan tugas yang akan kalian nyanyikan Nah, sekarang Ini adalah Note balok Atau lagu yang akan kalian nyanyikan Tugas ketiga Menyanyikan note balok Di bawah ini Dan dibuat rekaman videonya Jadi, kalian menyanyi Direkam Dalam bentuk video Ketika menyanyikan note balok ini Jadi, selain menyanyikan note balok Kalian juga akan menyanyikan Kata-kata dari lagu Nah, ini lagunya Lagu Judulnya Kudaku Ciptaan Padal Kalian sudah melakukan tugas ini pada saat Menyanyikan note balok Tugas kedua Nah, judulnya aja Kalian belum ketahui Tapi, ini yang sudah kalian buat Nah, sekarang tugas ini diulang kembali Hanya sekarang dengan iringan musiknya Sekarang perhatikan baik-baik Sambil kalian mempelajari Lagunya Dalam artian membaca note baloknya Bapak akan putarkan musiknya Sambil Bapak akan ceritakan Bagian-bagian dari lagu ini Siap Nah, ini adalah intro ya Ini intro Ini bait satu Di sini kalian sudah mulai menyanyikan ya Dari Tanda pertamanya ya Nah, ini interlude Berarti ini bagian kosong Yang hanya musik saja Melodi Yang kalian tidak boleh dikaitkan Sekarang baik Kedua Laik tiga Nah, seperti itu ya Jadi tadi lagu ini Ada intro Baik pertamanya Kalian akan menyanyikan note balok ini Kemudian ada interlude Setelah interlude Akan masuk ke baik kedua dan ketiga Baik kedua dan ketiga ini adalah bagian dari Kata-kata dari lagu Lihatlah gagah kudaku Ini yang baik kedua Kemudian Kencanglah lari kudaku Adalah baik yang ketiga Bapak akan sekali lagi Putarkan Untuk yang bagian note baloknya ya Perhatikan Dicermati baik-baik Sebelum Kalian nanti mengerjakan Tugasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, seperti itu Untuk menyanyikan note baloknya Ini sekali lagi bagian dari kata-kata lagunya Untuk baik kedua dan baik ketiga Jadi sengaja Bapak tidak menyanyikan lagu ini Untuk memberi contoh Tapi sejauh mana ketika anak-anak menyanyikan note balok Kemudian diaplikasikan Atau langsung dengan diinikan dengan kata-katanya Jadi, kalau mengikuti melodinya ya Nah, coba dilanjut dengan menyanyikan kata-kata dari lagu kudaku Baik, demikian Tugas yang akan kalian kerjakan Nanti dibuat dalam bentuk rekaman videonya Nah, untuk ukurannya Ketentuannya Kalian perhatikan di GC ya Selamat mengerjakan Tuhan memberkati Selamat mengerjakan